Oke, balik lagi dengan saya Indra dari Kiandra Productions. Nah, kali ini saya akan membagikan sebuah tips-tips untuk kalian para user puji film yang masih kebingungan dengan settingan-settingan kamera puji film. Nah, oke. Nah, kalian bisa terus tonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Oke, teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kali ini kita akan membahas sedikit tentang pengaturan dari kamera puji film. Nah, jadi kamera puji film ini terkenal dengan foto SOCC-nya yang sudah sangat bagus ya. Jadi, tanpa kalian masuk ke processing, itu hasil fotonya itu sudah sangat-sangat bagus ya. Jadi, nah, tapi untuk supaya fotonya itu bagus, ada beberapa tips yang mungkin bagi beberapa user puji film atau mungkin yang masih baru-baru memakai kamera puji film itu belum tahu bagaimana sih settingan yang cukup baik ya, yang sangat, yang agak apa ya, bisa dibilang itu settingan yang bagus untuk kamera puji film. Nah, kali ini saya dari Kiandra Productions akan sedikit kasih tips-nya. Nah, ini biasanya, nah ini berdasarkan dari pengalaman yang sering tim Kiandra Productions pada saat acara, acara foto shoot ya. Nah, di kamera puji film ini dia ada tombol Q ya. Nah, ini ada tombol Q. Nah, kita pencet dulu tombol Q-nya. Nah, di sini ada pengaturannya ya. Nah, ini ada ISO, ISO, terus ada Dynamic Range, ada Kelvin, itu WB-nya. Ada, ada NR, ada H, ada S, dan ada Color, juga ada Sharp. Nah, fungsi-fungsinya apa nanti kita bakal sebutkan, akan kita bahas secara rinci satu persatu. Nah, jika kalian mempunyai kamera puji film, itu pasti kalian akan kebingungan dengan DR. Nah, ini DR ini adalah, kalau nggak salah ya, mohon dikoreksi kalau salah, itu adalah Dynamic Range. Nah, Dynamic Range-nya sendiri itu ada di 400, ada DR 400, ada DR 100, dan ada DR 200. Nah, itu fungsinya untuk apa? Nah, di DR ini, Dynamic Range ini, sangat-sangat berguna sekali jika kalian memotret di kondisi yang, apa ya, namanya itu, cahanya itu banyak banget ya. Nah, jadi, terutama nih untuk modelnya memakai baju putih. Nah, di Dynamic Range 400, ya ini biasanya, jadi, menurut pengalaman kami nih, DR 400 ini, dia, jadi kalau misalnya kalian memotret, misalnya nih kalian memotret pengantin nih, dengan baju akar. Kalau baju akar itu kan pasti putih nih. Nah, itu kalau kalian memotret baju akar, putih, kondisinya terik, itu dia warna putihnya itu agak sedikit soft ya. Bahkan, bisa dibilang agak sedikit keabuan-abuan, jadi soft banget itu putihnya, jadi highlight-nya itu soft banget. Nah, itu fungsinya DR 400. Nah, namun, jika kalian mau mengaktifkan DR 400, itu ISO-nya itu harus 800. Jadi, kalau kalian ingin memakai DR 400, ISO-nya itu harus 800. Dan jika kalian ingin memakai DR 200, ISO-nya itu harus minimal 400. Nah, jika kalian ingin pakai DR 100, itu ISO-nya bisa di 200. Nah, untuk NR ini, itu adalah noise reduction ya. Jadi, jika kalian kurang suka dengan noise, yang jika kalian memotret, mungkin kondisi yang kurang cahaya. Dan kalian tidak suka noise-nya itu, NR-nya ini bisa kalian tambahkan di plus 1 atau mungkin plus 2. Bahkan di beberapa kamera Puji Film, salah saja di kamera XK1, itu NR-nya bisa sampai plus 4 ya. Nah, ini untuk highlight-nya sendiri, highlight-nya ini, highlight itu yang fungsinya itu sama. Seperti yang tadi DR 400, itu dia untuk membuat cahaya putih agak lebih soft. Nah, jadi, biasanya nih di Kientra Productions, ini NR-nya itu minus 2 ya. Jadi, kita setiap motret, itu NR-nya pasti minus 2 untuk mengurangi highlight yang terlalu berlebih ya. Nah, jadi highlight-nya itu dia bakal soft. Nah, nanti bakal, mungkin nanti akan kita sertakan contoh foto dari highlight minus 2 ya. Nah, terus shadow-nya ini, nah shadow-nya ini, itu shadow itu jika kalian motret, mungkin kalian tidak suka nih dengan shadow yang terlalu berlebih. Nah, itu bisa di minus, minus 2 ya. Nah, ini shadow-nya ini kita setting di minus 2. Nah, tapi jika kalian ingin shadow-nya yang lebih banyak, jadi biasanya kalian pengen foto yang agak gelap-gelap sedikit tuh dengan shadow yang banyak, itu biasanya bisa kalian setting di 0 atau mungkin bisa kalian tambahkan hingga plus 2. Nah, untuk color-nya sendiri, kita biasanya color-nya itu di minus 2. Nah, oh ya, nah sebelumnya, jika color ini, kita itu tergantung dari film simulation. Nah, jadi, buat kalian yang mungkin belum pernah memakai Fujifilm, jadi Fujifilm itu ada namanya film simulation. Nah, ini film simulation ini, kita dari Kendra Production itu biasanya memakai Astia ya. Jadi, kita dalam semua event itu hampir selalu memakai film simulation Astia. Dan color-nya ini, kita pasti minus 2. Nah, color-nya ini jadi minus 2 karena buat Kendra Production sendiri, itu film simulation Astia itu, dia terlalu, apa ya, kita, kita sih biasanya terlalu, bilang itu terlalu ngejreng, jadi si warnanya itu terlalu ngejreng gitu, ngejreng kuningnya. Nah, karena kita lebih suka yang soft, itu minus 2 color-nya. Nah, dan untuk WB-nya sendiri, itu kita selalu pakai Kelvin. Kelvin, pakai WB-nya itu Kelvin dan di-set di 0-0 aja. Jadi, kita nggak pernah geser tuh RGB-nya itu ke kiri, ke kanan, ke atas, pasti di-set di 0. Nah, nanti tinggal kita atur aja nih Kelvin-nya mau seberapa. Nah, biasanya kalau untuk di outdoor, di luar ruangan, biasanya acara wedding outdoor nih, nah, kita biasanya pakai Kelvin antara 4.800 sampai 5.000. Jadi, kita nggak terlalu suka yang kebiruan nih, jadi biasanya kita lebih suka yang agak kekuningan sedikit. Nah, itu. Nah, mungkin itu aja nih yang bisa tim Kiandra Productions kasih tau, tip-tip dalam memakai kamera Puji Film. Oh ya, satu lagi nih, yang terakhir. Nah, biasanya kita itu selalu memakai electronic shutter, electronic shutter ya. Jadi, biasanya kita jarang banget memakai mechanical shutter, karena hampir di setiap kesempatan, kita itu jarang sekali memakai flash. kecuali untuk photoshoot beberapa, apa ya, untuk photoshoot, photoprofil mungkin, yang mau haruskan kita memakai flash. Nah, itu baru kita memakai mechanical shutter. Tapi, jika dalam iPhone wedding, itu kita hampir tidak memakai flash ya. Jadi, kita selalu memakai electronic shutter. Yang lainnya menyesuaikan aja. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton, dan jika kalian menyukai channel ini, tolong di-subscribe, Kiandra Productions, dan kalian share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, terutama untuk teman-teman kalian yang baru-baru memakai kamera Puji Film, atau mungkin yang masih berencana untuk memakai kamera Puji Film, bisa kalian share video ini, karena video ini bisa sangat-sangat bermanfaat. Oke, dan buat kalian yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar, dan kita dari Kiandra Productions akan berusaha untuk selalu menjawab apapun pertanyaan yang kalian utarakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.